Subuh menjelang pagi itu, di bangunan pusat hiburan Kriptonet, puluhan mobil mewah tampak terparkir di depan bangunan mewah tersebut. Kurang lebih ada 30-40 kendaraan yang terparkir di sana. Kabar yang mereka terima dari orang-orang kelompok Kripton itu mengatakan bahwa telah terjadi kekacauan di pusat hiburan itu. Setelah mendapat kabar tersebut, bos dari pusat hiburan dan juga wakilnya segera datang ke tempat kejadian untuk memastikan apakah kabar tersebut benar adanya. Kini, dari dalam mobil yang paling tengah, tampak seorang lelaki berpakaian putih dengan tubuh besar dan tinggi keluar dengan didampingi oleh seorang lelaki. Laki-lelaki mengenakan jas berwarna coklat dengan penampilan dan raut wajah yang sangat-sangar. Kedua orang inilah yang disebut sebagai pengendali pusat hiburan itu, sekaligus kepala pentolan dari Kriptonet Gang, yaitu Huki, Rhinoceros, dan Zerko, Marco, Tobacco, Branko, de Francisco. Panjang sekali nama orang ini, namun disingkat menjadi Zerko saja. Memasuki lorang menuju salah satu aula di lantai pertama itu, Huki, Rhinoceros, melihat tiga orang lelaki bertubuh tegap, merintih menahan sakit. Ada yang memegang tangannya yang patah, ada yang mendekat matanya yang buta, ada pula yang memegang kantong menyan yang becah. Komplitlah penderitaan ketiga orang bertubuh badak tersebut. Apa yang terjadi dengan kalian, hah? Dasar badak mandul yang gundul dan amburadul? Bentahu Huki, Rhinoceros bertanya kepada ketiga orang yang sedang merintih tersebut. Seorang pemuda bos, tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba badak menerpa. Maksud saya, tiba-tiba anak muda itu menyerang kami. Dia mematahkan tangan saya, membuat membuta matarkan saya, dan membuat pecah kantong kak, harta karun sahabat saya yang satunya lagi. Jawablah lelaki yang patah tangannya itu. Mati saja kalian ini sekalian, hidup pun menyusahkan orang saja. Bentak Zarko marah. Ada bos, ada yang mati, malah banyak. Jawablah lelaki itu lagi dengan keluguannya yang sangat hakiki. Kambuh darah tinggiku juga begini. Ayo, lihat apa yang terjadi. Ajak Huki, Rhinoceros mendahului yang lainnya. Mereka lalu, mengikuti bos besar dengan badan yang memang besar itu, menuju ke bagian lainnya, dari bangunan yang terletak di lantai dasar bangunan tersebut. Begitu mereka tiba, tampaklah keadaan di ruangan itu seperti kapal pecah yang dihantam badai. Semua orang, centang perenang. Mayat anak-anak buahnya tergeletak di sana-sini, dengan darah walaupun sedikit, namun jelas tampak berwarna hitam. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa yang bermain-main denganku, hah? Panggil yang lainnya, aku butuh penjelasan. Bentak lelaki berpakaian putih tersebut. Puluhan bahkan ratusan orang tampak bertetangan ke dalam ruangan itu dengan kepala tertunduk. Jelaskan kepadaku, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa, ada seseorang yang membuat kekacauan di tempatku bisa keluar secara hidup-hidup? Tidak ada yang berani mengangkat kepala. Semuanya hanya menunduk ketakutan mendengar pentakan dari bos mereka. Mereka, Mereka, mengapa kalian mendadak bisu? Ayo katakan kepadaku. Kejadiannya begitu cepat, bos. Kami bahkan tidak mendengar apapun. Karena ketika kami turun ke lantai bawah ini, semuanya sudah tergeletak tanpa nyawa. Salah satu di antara mereka memberikan diri untuk menjawab pertanyaan dari bos mereka itu. Puluhan tahun pusat hiburan Keptonet ini berdiri. Belum pernah sekalipun ada yang berani membuat keributan. Tapi kali ini, ini bukan hanya keributan, tapi pembunuhan. Katalah lelaki itu lagi dengan geram. Kalian semua, bereskan mayat-mayat ini, lalu tutup mulut kalian. Aku tidak ingin ada pihak dari kepolisian yang mengetahui masalah ini. Ayo, kalian tunggu apa lagi? Apa kalian ingin menjadi salah satu dari mana-mana? Baik beserku, kata mereka. Lalu semuanya bergegas menggotong tubuh tanpa nyawa itu menuju ke bagian belakang bangunan tersebut. Mari, Tuan Huge, kita harus melihat rekaman CCTV. Aku ingin melihat. Seperti apa wajah orang yang berani membuat keributan di tempat kita ini? Ajak Zerko kepada Huge Rinojeros. Mereka beramai-ramai lalu menuju ke lantai atas untuk menemui petugas penjaga CCTV. Ketika mereka tiba di sana, mereka melihat seorang lelaki terduduk di kursi sambil menengkur tertidur. Kurang ajar. Pantas saja, kejadian yang merugut banyak nyawa anak buahku tidak ketahuan. Ternyata, sialan ini tertidur. Kata Huge Rinojeros lalu segera mengambil walkie-talkie, kemudian menghempasinya di atas kepala lelaki yang sedang tertidur kursi itu. Prak! Aduh! Sepuntal lelaki tadi terbangun sambil memegangi kepalanya yang telah benjut sebesar telur puyuh. Hormat untuk bos besar! Kata lelaki itu segera bangun dan membungkuk sambil memegangi kepalanya. Bangsat kau! Minggir sana! Kata Huge Rinojeros sambil mendorong tubuh lelaki itu hingga terjejer ke belakang. Setelah puas memaki penjaga di ruangan itu, kini Huge Rinojeros melihat Zarko sedang mengotak anti komputer, lalu mereka kini fokus melihat adegan beberapa jam yang lalu. Di layar monitor kini terlihat seorang lelaki berpakaian hitam mengenakan masker dan jaket hoodie berjalan melenggang menuju ke pintu masuk kebangunan tersebut. Entah apa yang mereka bicarakan, tiba-tiba saja terjadi perkelahian yang membuat tiga dari empat penjaga pintu itu tergeletak di tantai. Setelah itu dari layar monitor lainnya, kini tampak pemuda tadi seperti terlibat dialog dengan beberapa orang yang berada di ruangan itu. Lalu, tampak pemuda itu menanggalkan maskernya sebentar. Zarko tampak menghentikan video tersebut kemudian meng-zoom wajah pemuda itu. Namun, karena keadaan suasanya memang sangat remang, wajah orang itu sama sekali tidak kelihatan. Adegan selanjutnya, pemuda itu tampak kesurupan menyerang siapa saja yang berada di hadapannya. Satu persatu, dari orang-orang yang mengatas menambahkan diri mereka adalah kelompok kripton itu terjerembab ke lantai dan meregang nyawa. Puas membantai hingga tidak ada satupun lagi yang tersisa, pemuda itu dengan gerakannya sangat cepat segera berbalik kemudian kabur meninggalkan ruangan itu. Bajingan, siapa sebenarnya pemuda itu? Gerakannya begitu lincah dan gesit sekali. Maki hugerino ceros dengan segudang pertanyaan. Entahlah tuan, tapi berani sekali dia. Aku sangat penasaran. Apakah ini ada hubungannya dengan orang-orang dari Kuantum Entertainment? Tanya Zarko. Tidak mungkin. Selama ini kita tidak pernah saling usik. Apa alasan mereka untuk mengusik kita? Apakah ini ada hubungannya dengan puluhan helikopter yang datang ke Haigland Park? Tanya Zarko lagi. Masalahnya apa? Selain kita tidak punya bukti bahwa ini adalah pekerjaan mereka, kita juga selama ini tidak pernah bersengketa dengan mereka. Lalu, apa alasan mereka untuk menyerang kita? Orang ini tampaknya masih sangat muda. Aku menduga bahwa ini ada unsur balas cendam. Mungkin, orang-orang kita ada mengganggu dirinya. Lalu dia membalas perbuatan tersebut. Bisa saja, dugaanku ini benar. Kata hugerino ceros. Kita harus berhati-hati tuan. Kemungkinan, ini hanya awal mula saja. Makanya, kita harus lebih meningkatkan kewaspadaan. Hmm, benar kata mu Zarko. Setelah mayat-mayat itu kita bereskan, kita akan melakukan pertemuan dengan Tuan Clifford bagi membahas semua kejadian ini. dan sampai jumpa di video selanjutnya. dan sampai jumpa di video selanjutnya.